Selama tiga hari Presiden Jokowi meninjau langsung pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Presiden Jokowi bermalam langsung di IKN, guna memastikan semua proyek kelar sesuai jadwal. Salah satunya Istana Presiden atau yang disebut Istana Garuda. Presiden Jokowi Dodo menjelaskan lapangan Istana Presiden yang berada di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Menurut Presiden, lapangan di Istana IKN akan lebih luas dua kali lipat jika dibandingkan lapangan di halaman. Istana Merdeka, Jakarta, bahkan, kapasitas lapangan dapat menampung hingga 8.000 orang untuk kegiatan upacara 17 Agustus 2024. Kepala Negara pun menyebutkan bahwa pembangunan Istana Presiden di IKN masih sesuai target yang ditetapkan pemerintah. Presiden juga menegaskan bahwa anggaran untuk pembangunan sejumlah infrastruktur dasar di IKN tidak mengalami kendala. Lebih lanjut, Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan terus mendorong pembangunan sejumlah infrastruktur dari sektor swasta dan dunia usaha di IKN, mulai dari pembangunan universitas, rumah sakit, pusat perbelanjaan, hingga tempat makan.